Kita diterangkan sendiri, tapi kita bayangkan seperti dia, ada pemberat, nah ini seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 nah cuman biasa dilakuin itu berapa repetisi atau berapa set, ya misalnya enak dengan, kalau gini nama tekniknya apa ini? ini kita berikan nama wall reaching, itu berapa set untuk pakai pendiri? 10 repetisi kita bisa ulangi, kalau untuk awal mungkin 2 set, tapi kalau udah berbeda lagi kita naikkan dia 3 set, setelah itu repetisinya mau dinaikkan menjadi total 15 ini itu sebelum latihan, kalau sudah cedera, tiba-tiba gak ada striking apa, makin dihajar kagel, makin rompeng kan ya ya, jadi kita tingkatkan dulu mobil itu nah ini tips pertama nya, tips yang keduanya tadi ya yang kedua kita sepulai dilakukan untuk aktoralis nah ini, karena gini yang telauan cedera bahu, kebanyakan mereka menggunakan otot ini nya tryps tryps nya, makanya kita harus, tryps nya kita jangan sampai selalu bekerja jadi, ini stay samping ini nya ya, iya, iya, ini kan memutar oke ya, ini akan memutar straight dari sini ya, oke satu lagi, remper dulu ya ke depan ke depan, 10 kali ke samping, diputar terus diputar 10 kali, ulangi 3 set atau 2 set oke, itu sudah buat awal-awal yang terlalu di icing itu gak sih? icing sangat perlu pada saat kita baru pertama cedera karena itu akan mengurangi inflamasi atau peradaannya tapi kalau ada cedera ya mau gak mau harus diterapkan ya kalau cederanya memang lumayan parah sebaiknya untuk konsultasi dulu dengan fisioterapis untuk diberikan pinjat mosa kita juga bisa berikan indikasi-indikasi apa yang perlu dilakukan tapi yang harus diingat adalah pada saat cedera bukan berarti kita stop olahraga tapi kita harus modifikasi olahraga yang lain disesuaikan ya betul, disitulah pentingnya nanti peranan dari fisioterapi dan trainer untuk berkomunikasi kalau misalnya gerakannya sakit aja dilakuin itu kan tips paling yang awal itu paling legible ya jadi kan kita melatih sampai matahari sakit cuman guys tips yang tadi itu tiga tips tadi itu adalah buat penanggulangan awal ya kan jadi misalnya kalau udah dijalanin kayak biasanya kot juga trainer kayak udah dijalanin tapi kayak udah sebulan tapi masih belum sembuh juga mungkin itu udah saatnya kamu beneran menjeluhi ke fisioterapis oke bisa kalau udah sembuh ya gak usah gitu ya biasanya sebulanan kalau banyak sakit gimana ya ya sebenernya kan kalau misalkan selama sebulan masih sakit kan mungkin derajat cenderanya kan udah yang udah konis lah kan itu memerlukan proses rehab dari fisioterapis sambil rehab harus latihan tapi nanti kita aturkan dosisnya biasanya kalian biasanya kalau yang sakit tinggi truffle lagi rendah bisa 1-2 minggu juga udah sembuh yaa tren 1 itu mungkin 1 minggu 2 minggu tapi kalau udah grade 2 kan udah sebulan bisa sampai 3-6 minggu itu udah boleh ke fisioterapis ya so guys itu adalah tipsnya jadi pastiin kalau misalkan dari kalian sakit tips yang pertama adalah wall reaching itu boleh 10 kali yang kedua adalah yang kayak tadi stride dari pectoralis stride dari pectoralis jadi tinggal gue nempel sini dan diputar dan yang terakhir rata yang pendulung ke depan ke samping dan diputar itu ada tips buat bahu nya semoga bahu kalian cepet sembuh and see you guys at the next video